Intro Halo teman teman Kecinta bonsai Bertemu lagi dengan saya PTBA Petani bonsai asli Bukan Bukan nama lain tapi Namanya itu adalah petani Bonsai asli disingkat dengan PTBA Sesuai dengan janji saya terdahulu Bahwa saya akan memberikan Informasi berbagi pengalaman Bagaimana cara Pembudidayaan penanaman loa Mulai dari pencakokan Pecah batang Atau pengurayan akar Penanaman di Lahan kemudian pindah ke Pot sampai ke bonsai jadi Seperti yang di hadapan saya ini Di hadapan saya ini Ini sudah selesai sudah jadi Loa dengan karakter yang Cukup lumayan Ini saya namakan loa gajah mada Termasuk yang ini juga Ini juga loa dengan proses yang Belum selesai Itu dari background Dari background Kalau dari sini Ini mukanya dari sini Teman-teman Dan kemudian di belakang itu juga Sudah Sudah ada Ini juga Juga loa yang sudah Kami proses Ini dengan gaya Kiss kit Kalau yang tadi gaya formal Baik teman-teman Saya akan Memberikan informasi Bagaimana pengelolaan loa Mulai dari pencakokan Sampai ke Penanaman Dan naik ke Pot Semestinya Semestinya kita Kita Cangkok dulu Sudah selesai Cangkok bagus Nanti akan keluar akar Setelah keluar akar Baru kita potong Potong seperti ini Akar-akarnya kan mengurai semua Nah nanti masing-masing akar itu Teman-teman sekalian Kita Gabungkan dua atau tiga akar Dua akar Tiga akar Kita Pisa Dua akar Tiga akar Kita Pisa Nah kita Pisa Kita bentuk seperti Seperti kipas Pada saat nanti Setelah Dicangkok Nah Pak Apakah Bisa Langsung loa ini Tidak dicangkok dulu Langsung di Setek Ditanam langsung Bisa Kalau pengalaman saya Itu bisa Nah Kita buang semua daun-daunnya Untuk mengurangi penguapan Nah teman-teman sekalian Nah kita masukkan ke dalam Polybag Tapi Cara penanaman seperti ini Ada dua kemungkinan Kecil-kecil kemungkinan itu Untuk Untuk banyak-banyak hidup Kalau kita tanam sekitar 50 Bisa kemungkinan hanya tumbuhnya Sekitar 30 Sekitar 25 Jadi sekitar 50% Tapi kalau cangkok Setelah akarnya banyak Baru kita Urai akarnya Bisa kita urai akarnya Bisa juga kita Pecah batang Seperti ini Seperti Video-video saya sebelumnya Bisa kita pecah akar Seperti ini Kalau dia sudah ada Sudah ada Akarnya Batangnya bisa kita pecah Seperti itu Nah baik teman-teman Kita sudah di lokasi Sudah di lokasi Kebun gerung-gerungan saya Yang tadi saya sampaikan Bahwa pencakokan Kemudian setelah dicangkok Kita tanam kelahan Akarnya diurai Nah ini Sudah kita lakukan Di lokasi Kita bongkar Kita bongkar Satu persatu Ini saya kasih Bata ini Agar tidak 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 kemana-mana Tanahnya Kita memberikan Pupuknya enak Nah ini Nah ini Cantik kan akarnya Teman-teman sekalian Nah ini Nah Kan akarnya cantik Teman-teman sekalian Oh Oh Nah ini baru sebelah Saya buka Sebelum kesebelah Tanahnya Akarnya bagus Nah ini Nah ini Jadi kalau akarnya Sudah dapat ini Tinggal nanti Kita nunggu Pembesaran akar Setelah pembesaran akar Kita tunggu Sampai batangnya Nanti belimbing Berkarakter seperti Bonsai loa Yang punya saya Gajah Mada Tadi yang sudah selesai Dan bonsai-bonsai loa Saya yang lain Nah untuk Gerak dasarnya Gerak dasarnya Teman-teman sekalian Ini kan ada Ada Sudah saya siapkan Ada Setang pertama Kemudian ada Setang kedua Setang pertama Setang kedua Kalau melihat dari Karakter batang ini Mukanya dari sini Karena ini bisa dibuat Untuk background Ini muka salam mukanya Nah untuk proses Gerak dasarnya Itu nanti Yang terpenting Dalam bonsai itu adalah Kita membuat akar dulu Supaya akarnya Lebih Lebih baik Terima kasih teman-teman sekalian Sampai jumpa lagi Dengan Video-video saya Selanjutnya Terima kasih teman-teman